Selamat datang di Rias TV, kita bakal seru-seruan disini dengan membahas alur cerita yang lagi ngehits Maaf ya guys, kalau Mimin belum bisa move on dari juara dunia Soalnya sebenarnya dari lubuk hati Mimin yang paling dalam nih Mimin sih berharap bakal ada tambahan satu episode lagi Karena episode terakhir juara dunia itu bener-bener menggantung dan ceritanya belum selesai Ya minimal terjawablah satu persatu permasalahan yang dari awal itu memang menjadi fokus dari juara dunia Dan Mimin akan bahas satu persatu masalah yang belum selesai dan benar-benar tidak diselesaikan disini Pertama nih ya, kasusnya Nirwan dengan Malah Jadi waktu itu kan Malah lagi telponan sama Jerry mau jemput mereka ke lapangan bulu tangkis Dan disitu memang malah sedang mencari keberadaan Nirwan Dan kebetulan Nirwan berada disana Ya paling enggak mereka ketemu dulu lah Atau gimana, ngobrol kayak apa Jadi bukan cuma stuck yang satu pengen nyari Yang satu mau ketemu Tapi endingnya gak ketemu juga Kasus kedua nih ya Walaupun si Aruna sama si Kenzo ini berhasil mendapatkan bukti Kalau Pak Nirwan itu tidak bersalah dan menjadi korban fitnah Ya paling enggak buktinya bisa sampai kepada Pak Budi lah Jadi Pak Budi bisa kembali menghargai Nirwan Dan juga percaya kalau Nirwan itu orang yang baik dan juga berhak untuk mengadopsi Aruna Terus kasus berikutnya Yaitu waktu Mentari dan juga Jerry berusaha mencari tahu siapa orang tua kandung Aruna Kan si Mentari udah dapet dua petunjuk Yaitu nama depan ibu kandung Aruna Yang berawalan huruf N dan juga sebuah kok di keranjang bayinya Aruna Dan dimana kata Jerry ia pernah menemukan kok yang sama di kamar mamanya Ya mungkin kalau ditambah satu episode lagi bisa terungkap Kalau ternyata Aruna itu adalah anaknya Malah Dan ini juga bisa menandakan kalau mereka bakal dapet bukti juga Kalau ternyata ayah Aruna itu adalah Nirwan Jadi walaupun nanti ending ceritanya Malah sama Nirwan juga gak akan bersama Tapi at least ceritanya gak ngegantung Dan masih sesuai dengan poinnya bahwa akan terungkap Aruna itu anaknya siapa Kasus keempat adalah kejahatan Pak Bambang dan Bu Rita Yang berusaha bekerjasama untuk membuat Aruna menjadi anak adopsinya Tapi tetap saja di rumah mereka Aruna ini diperlakukan secara tidak baik Ya paling enggak Pak Budi taulah kejahatan Bu Rita dan juga Pak Bambang Sehingga mereka akan mendapatkan hukuman yang setimpal dengan apa yang pernah mereka lakukan Tapi karena keburu tamat yaudah selesai gitu aja Terus poin kelima adalah bukannya Bu Riana ibunya si Kenzo ini terus menganggap Kenzo adalah Kenzi Nah paling enggak ya satu episode lagi bisalah membuat Bu Riana ini akhirnya sadar Bahwa ternyata memang Kenzi itu sudah meninggal dan ia bisa menerima Kenzo sebagai Kenzo seutuhnya Bukan menganggapnya sebagai saudara kembannya lagi Terus yang keenam nih ya Memang kedatangan Akilah Kalista di sinetron ini berusaha untuk menaikkan ratingnya juara dunia Karena chemisterinya yang sangat kuat dengan Rasyah Hidayah Tapi pada akhirnya ratingnya juga gitu-gitu aja Nah disini perannya si Akilah sebagai Tasya ini sebenarnya agak enggak jelas sih Cuman kayak pemeran yang sambil lalu dan cameo aja Jadi tidak memberikan dampak apa-apa Padahal udah ditunggu-tunggu banget nih sama para pecintam dan fans mereka Mereka bakal beradu acting dengan baik disini Terus ada lagi poin ketujuh harusnya ditutup dengan akhirnya Pak Yuda mau menerima Aruna menjadi sahabatnya mentari dan mentari Serta Aruna bisa kembali bersahabat dengan leluasa seperti sedia kalah Dan poin terakhir adalah Aruna harusnya bisa tahu kalau ternyata Kenzi itu sudah meninggal Dan yang ternyata dekat dengannya itu adalah Kenzo Bukan juara seperti yang ia kenal dahulu Eits satu lagi nih Mimin lupa Ada lagi poin penting yaitu sesuai judulnya Juara dunia Aruna kan dan Kenzo memang punya mimpi sama-sama ingin menjadi juara dunia blue tangkis Tapi di episode terakhir yang tanding Kenzo doang dan menang Lah Arunanya gimana? Bukannya mimpi itu adalah mimpi mereka berdua Tapi disini kok gak ditonjolkan sama sekali kalau keduanya akhirnya bisa menang bersama-sama Hmm agak aneh sih Ya itu dia 8 poin yang menurut Mimin harusnya masih bisa diselesaikan 1-2 episode lagi Sehingga kesan ceritanya itu bener-bener gak menggantung dan juga kayak gak selesai Karena bener-bener sayang banget ceritanya udah bagus Ditulis naskahnya sudah bagus Penyampaiannya juga bagus Tapi cuman karena selera masyarakat Yang mungkin lebih menitik beratkan kepada sinetron sebelah Jadi juara dunia harus mengalah atau dikalahkan begitu saja Yap itu tadi sekian yang bisa Mimin bahas tentang episode terakhir dari juara dunia Jangan lupa buat like, komen, dan share Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya Bye bye